PEMBANGUNAN KOLANG PENGENDALI BANJIR Kalau yang dibangun Ucuma kolam di bawah Itu nanti insya Allah sekali banjir Tertutup lagi oleh lumpur Sehingga saya saran kepada PEMBANG Alangkah bagusnya Di hulu yang memang sekarang sudah rusak Yang lebih khususnya daerah hantakan Silahkan dibikin embung-embung Embung itu gunanya untuk menampung air Di sisi lain juga mengendapkan lumpur Menanggapi hal ini PJ Sekta Kabupaten Hulu Sungai Tengah Mengatakan pihaknya mengakui Belum melakukan sosialisasi terkait hal ini Khususnya pada warga Batang Alay Timur Karena menurutnya pembangunan kolam Regulasi kali ini berbeda aliran Dan dihususkan untuk menangani aliran sungai Yang berasal dari kecamatan Batu Benawa Sedangkan untuk wilayah Batang Alay Telah dibangunkan bendungan yang telah selesai Pengembangannya dan memakan anggaran Hingga 1 triliun rupiah Jadi mungkin kalau secara umum ke masyarakat ya ada Tapi secara khusus ke Batang Alay Timur belum ada memang Karena bukan kawasannya Jadi misalnya Kalau disana kan ada sungai Batang Alay Itu irigasi Batang Alay sudah ada disitu Bendung Batang Alay itu kan mengairi 6.600 hektare Itu di kawasan Batang Alay Timur dan sekitarnya Itu sudah berjalan Dan sekarang masih berjalan proyeknya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sebelumnya telah merencanakan Pembangunan kolam regulasi pengendalian banjir Di sungai antara Desa Mandingin Kecamatan Barabai Dan Desa Aluan Sumur Kecamatan Batu Benawa Dengan perkiraan anggaran hingga 300 miliar rupiah Dengan lahan seluas 52 hektare Dan akan dimulai pengerjaannya pada tahun 2022 Mohamed Nafis, Kompas TV, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!